Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama Gugus Suman Dan di video kali ini kita akan kembali membuat konten informasi yang ada di sini Gue bakalan bahas ya informasi yang paling banyak ditanya yaitu tentang masalah lag ketika main headway Dan juga disini gue pengen ngasih tau ke kalian ya apa aja penyebab kalian bisa ngelag ketika kalian main headway Dan ini tuh gue ambil datanya tuh dari google dan kalian juga dan sesuai yang pernah gue rasakan juga Dan disini gue bakalan bahas aja dan ya langsung aja semoga kalian bisa paham ya dengan video ini Kalau belum lanjut buat kalian yang mau top up, gue saranin top up di FMIP Store ya Karena disini tempatnya tuh aman banget, aman murah dan terpercaya So langsung aja kalian gas order disana, kalian scroll-scroll dulu Instagramnya disana banyak banget Terdapat item Viva Mobile kayak Star Pass, Viva Point dan juga top up-top up lainnya So kalau kalian mau top up langsung aja kalian gas, klik link di deskripsi FMIP Store ya Dan juga kalian bisa pake kudu promo dari gue yaitu MCR01 agar kalian mendapatkan potongan harga sebesar Rp20.000 setiap pembelian Rp12.000 Viva Point, so langsung aja kalian gas order dan juga follow FMIP Store yang linknya sudah gue taruh di kolom deskripsi Jadi disini gue bakalan bahas ya apa aja penyebab kalian ngelag ketika kalian main headway Yang pertama, udah pasti di jaringan cuy ya Dimana disini ada jaringan yang kemungkinan besar itu bermasalah ya di handphone kalian Yang misalnya jaringannya lag atau yang pingnya karena 99 plus Itu pasti menjadi permasalahan terbesar kalau kalian misalnya main headway Dan disini gue sudah kasih ya beberapa rekomendasi jaringan atau provider yang bagus buat main game online Nah disini gue ambil itu dari Google dan mungkin kalian yang udah pernah pake kartu-kartu ini Mungkin kalian bisa kasih tau di bawah ya apa yang kalian rasakan ketika kalian pake kartu ini pak ya Oke, kalau misalnya gue sih kartu XL menurut gue bagus ya Karena di rumah gue ini XL itu kencang dan juga kalian bisa pilih aja kartu-kartu sesuai yang Apa namanya kartu-kartu yang bagus di rumah kalian pak ya Misalnya Telkomsel, Telkomsel itu kan bagus di perkampungan cuy ya Kalau misalnya kalian yang tinggal di perkampungan gue saranin pake Telkomsel cuy ya Atau gak Smartfriend, kalau 3 sih enggak ya Indosat di kota itu bagus pak ya Kalau misalnya perumahan kalian tuh di kampung atau di pegunungan gitu Gue saranin pake Telkomsel pak ya Karena disana tuh bagus buat main headway pak ya Dan juga tempat cuy ya Tempat ini menjadi salah satu opsi juga ya Opsi kedua kalau misalnya jaringan kalian gak bagus Tapi tempat balik Kalau misalnya jaringan kalian bagus Tempat kalian jelek itu sama dengan like juga cuy ya Tapi disini kalau misalnya kalian yang Memang benar-benar jaringannya itu kencang di sesuai rumah kalian Misalnya rumah kalian itu yang gue bilang tadi di perkampungan itu bagusnya Telkomsel ya Memang kalian harus stay Telkomsel cuy ya Karena banyak banget member gue juga yang ngeluh juga tentang jaringan ini Karena dia kan pake jaringannya itu gak sesuai dengan jaringan yang bagus di rumah ya cuy ya Makanya gameplay atau ketika dia main headwaynya itu nge-lag cuy ya Makanya gue saranin Kalau misalnya jaringan di rumah kalian bagusnya ini Kalian pake yang ini cuy ya Dan tempat juga ya Kalau misalnya tempat kalian yang Jangan cari tempat-tempat yang jauh dari jalan Atau jauh dari rumah kalian ya Karena itu bisa menyebabkan jaringan turun atau down cuy ya Makanya gue bilang Kalian usahakan cari dulu jaringan yang bagus di rumah kalian ya Disini gue sudah rekomendasikan beberapa kartu Yang memang benar-benar sering dipake sama player-player game online cuy ya Kayak misalnya Telkomsel, Indosatree, Exis XL sama Smartfriend cuy ya Oke Jadi seperti itu Disini gue ingin kasih tau ke kalian yang kedua itu adalah Bersihkan sampah di hp kalian ya Ini juga bisa menyebabkan kalian nge-lag main headway cuy ya Karena kenapa? Karena RAM yang penuh Itu bakalan menghambat kalian main headway cuy ya Makanya gue bilang Bersihkan jaringan yang ada di Eh, jangan jaringan, sorry Bersihkan sampah-sampah yang ada di handphone kalian cuy ya Misalnya kayak foto-foto yang gak kepake Data-data game Bisa kalian hapus change Terus, apa lagi ya Video-video yang gak kepake Itu kan bisa memakan RAM yang cukup banyak Dan juga game-game yang ngabisin RAM Atau ROM Atau tempat yang banyak di handphone kalian Yang gak kalian pernah mainin Bisa hapus aja cuy ya Maka Maka dari itu bisa bikin Sedikitnya game Atau gameplay headway kalian di Viva itu Semakin lancar cuy ya Karena Kalau RAM semakin sempit Atau RAM semakin mepet Itu Berpengaruh juga ke gameplay Di game tersebut cuy ya Makanya gue bilang Bersihkan sampah di HP kalian Minimal kalian kosongin lah ROM Misalnya kalian punya ROM 64 Kalian minimal kosongkan 5-10 GB cuy ya Kalau gak bisa ya 5 GB itu udah cukup cuy ya Karena disini yang gue rasakan itu Gue kan pake 64 ya Disini handphone gue kan Handphone yang ini nih Gue pake Addway juga pake Youtube juga gue pake Jadi Makanya Disini Apa namanya RAM nya ini Sering penuh cuy ya Makanya gue sering bersihkan Minimal gue kosongkan 5 Sampai 10 GB Dan Untuk Addway sih Masih bisa ya Walaupun Ada Ada lag nya juga Tapi Gak terlalu brutal cuy ya Oke Yang terakhir itu adalah Tentang Wifi dan juga Data saluler Disini kan banyak banget Pasti user-user Viva Mobile yang Kebanyakan itu Pake data saluler Ketimbang Wifi Nah disini gue pengen kasih tau ya Apa sih perbedaan Data saluler dan juga Wifi ya Disini Wifi Memiliki jangkauan Yang terbatas cuy ya Tetapi Konektivitasnya Sangat stabil cuy ya Oke Disini Wifi itu Memiliki jangkauan Yang terbatas Tapi Konektivitasnya itu Stabil cuy ya Konektivitas itu apa Konektivitas itu Kayak jaringannya cuy ya Oke Kayak jaringannya itu Stabil cuy ya Oke Sebaliknya Data saluler menawarkan Jangkauan yang luas Tetapi sinyal Tidak begitu Stabil lah Internet provider Akan Mencatat langsung Pemakaian data saluler Yang Anda gunakan Jadi disini itu Kesimpulannya Wifi dan juga Data saluler itu Yang lebih bagus Menurut gue Wifi cuy ya Oke Kenapa Karena Wifi ini itu Konektivitasnya itu Lebih luas Atau lebih stabil cuy ya Ketimbang Data saluler Oke Walaupun data saluler disini Jangkauannya itu luas Atau jaringannya itu Banyak Tapi Sinyal yang dia kasih itu Tidak terlalu stabil cuy ya Oke Makanya kalau kalian yang Pakai data saluler Pasti pernah mengalami Jaringannya itu Naik turun Naik turun Naik turun cuy ya Oke Kebalik ketimbang Sama user yang pakai Wifi cuy ya Kalau misalnya user yang pakai Wifi itu Jaringannya itu Netap di sana Cuma kadang-kadang Jangkauannya itu Terbatas cuy ya Atau Jaringannya itu Terbatas cuy ya Oke Jangkauannya itu Jangkauan dari rumahnya itu Terbatas cuy ya Misalnya kalian itu Jauh dari rumah Wifi kalian Ngedon cuy ya Atau mati Tiba-tiba cuy ya Karena Jauh dari jangkauan Kalau misalnya Di data saluler itu Jangkauannya itu luas Misalnya kalian pakai Di luar rumah juga bisa Tapi Kadang-kadang jaringannya itu Bisa turun cuy ya Karena Ya itu tergantung tempat lagi Dan tergantung Dimana kalian pakai cuy ya Misalnya kalian pakai Di perkampungan Yang gak support Jaringan itu ya Bakalan down cuy ya Oke Jadi Yang Ya mungkin itu aja apa ya Untuk video penjelasan Tentang penyebab Kalian ngelag ketika main Itu ya cuy ya Mungkin itu aja yang bisa gue kasih Bisa bersihkan dulu Handphone kalian Bisa kalian ganti provider Sesuaikan provider yang Bagus di rumah kalian ya Dan juga Kalian bisa pertimbangan lagi Kalau kalian mau masang wifi Atau data saluler cuy ya Oke Jadi mungkin segini aja Untuk video kali ini Jangan lupa klik like Comment Serta subscribe Follow instagram gue Di Atmcrgaming Channel underscore Sampai ketemu Konten berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax